Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan Berbagi pelajaran Tentang bagaimana Cara mendapatkan Sample dengan gampang Sekarang saya Ini mendekati bos Sini ada bos yang pertama Dan kita langsung saja hantam Agak sedikit keras Bos ini dengan darah 11 ribu Oke langsung kita hantam Allah akbar Allah akbar Kita jihad Untuk menahan hidup Dengan monyet ini Oke meninggal ini monyet Kemudian kita buka Oh kepenuhan Kita cek Disini tadi saya sudah membunuh Satu kali monyet Dan ini saya sudah membunuh Monyet ini untuk kedua kalinya Semoga saya tidak Mendapatkan kasus Pemburan hewan langka Oke ini yang kedua kalinya Saya membunuh monyet ini Kemudian Saya akan kembali lagi Saya keluar parti dulu Kemudian saya akan Kembali lagi Ke dalam zeta Ya Ke dalam zeta Saya akan kembali lagi Ke dalam zeta Nah disini Saya cek dulu Saya beritahukan kepada teman-teman sekalian Bahwa saya ini memiliki Dua belas Dua belas Dua belas Sampel murni zeta Oke dua belas Dan saya akan Melakukan perburuan Oke saya akan masuk ke tim ini Timnya punya jual Ya saya akan masuk ke tim jual Kemudian saya akan keluar Untuk mengecek Ada atau tidak Boss Yang tadi saya bunuh Oke yang tadi saya bunuh Ada atau tidak Bossnya Kita cek Kita jalan kaki saja Disini Untuk melakukan pengecekan Ada Oke Sekarang Saya isi darah dulu Agar Tidak lupa Ketika Melawan bossnya Kita Darah sudah stand by Dan siap Oke kita cek Ternyata kita lihat Di minimap Di kanan atas Itu ada merah-merah Bossnya sudah hidup lagi Bukan hidup sih sebenarnya Mungkin ini kelemahan dari game ini Atau apalah gitu kan Kita memanfaatkan Kita akan mendapatkan Sample yang banyak Dengan cara ini Berulang dan berulang Oke kita Tampol aja ini boss Lepak Oke 3200 800 In 1200 Masuk ke dalam boss Wih Titan Titan Oke Kita tabok-tabok lagi boss ini Kita tabok-tabok lagi boss ini Dan lumayan sakit juga nih boss Oke Berhasil kita bunuh boss ini Dan Kembali lagi Kita mendapatkan 6 sampel Kita store dulu Disini Kita store dulu Ya kita set up dulu Disini Sudah 3 kali Saya membunuh boss ini Dan saya akan kembali lagi Masuk ke dalam Zeta Oke Kita kembali lagi Masuk ke dalam Zeta Kemudian Kita akan keluar lagi Parti ini Terima kasih Juel Atas partinya Saya akan Cari lagi Parti yang lain Ini ada Parti TS Falcon 21 Team Oke Kita coba masuk Kesini Kemudian Jangan lupa ya Jangan lupa Isi darah Ya Kita tidak tahu Di luar sana Apakah ada mutan Atau Apakah ada orang Yang pasti Kita stand by Darah Kalau ada orang Itu bahaya Ya Biasanya disini Adalah tempat VV Jadi kita bisa Membunuh Player lain Kalau kita Itu termasuk Dalam Dan kategori Orang jahat Oke Nampaknya ini Nampaknya ini Akan ada lagi Sample yang saya dapatkan Wih Ternyata tidak ada Oh itu ada Kan Ada kan Ada lagi Sample Kita bunuh dulu Kambing ini Sebenarnya Disini enaknya Menggunakan Panah Tetapi Saya tidak Tidak Memiliki Atau tidak Membawa Panah Kebetulan Kita langsung saja Tampol Boss ini Kemudian Kita seruduk Kita ngamuh Kita lagi Kita ilunkan Palu-palu ini Kemudian Kita lagi Skillkan Sisa 1800 Pemberitahuan Titan Akan muncul Dodo Amat Kita ambil lagi Lab Ini sampelnya 6 lagi Dapat Oke Kita setor lagi Sudah 4 kali Kita melakukan ini Ya sebenarnya Disini ada Mezomix Sedang Dalam Zeta Kalau kita Mau Apa Kalau kita Mau Join Atau gabung Dengan Dia Untuk melakukan Penaklukan Lab ini Tapi Saya sendiri Gimana Orangnya Saya tidak Tahu Dan Sudah Saya Malas Ya Mezomix Sudah Keluar Saya keluar Juga Dari Parti Ini Tadi Kita Lanjutkan Mencari Parti Selanjutnya Ini Dari Unray 2 Tim Kita Masuk Kesini Oke Kemudian Kita Keluar Lagi Ke Alun Kita Cek Dulu Ada Atau Tidak Bos Monyet Tadi Si Monyet Tadi Ada Atau Tidak Kita Cek Dulu Kita Jalan Kaki Saja Karena Ini Tidak Terlalu Jauh Kita Cek Apakah Ada Bos Tadi Ternyata Nampaknya Ada Ada Cuy Kita Lihat Di Map Minimap Itu Minimap Itu Kita Lihat Di Minimap Ada Merah Sebelah Kanan Kemudian Darat Jangan Lupa Kita Isi Darat Dulu Untuk Persiapan Baju Saya Sudah Sekarang Tetapi Saya Sudah Planning Sudah Bersiap Saya Sudah Menyiapkan Satu Set Lagi Di Dalam Monyet Membawa Pakaian Untuk Membunuh Monyet Ini Bagaimana Ceritanya Monyet Membunuh Monyet Oke Disini Ada Satu Menit Lagi Untuk Mengalahkan Titan Oke Nanti Sajalah Titan Karena Kenapa Saya Tidak Semangat Titan Sekarang Karena Titunya Itu Terlalu Alat Oke Kita Ambil Lagi Sample Ini Kumpulkan Sebanyak Mungkin Sample Ini Oke Dia Meninggal Ini Monyet Meninggal Kita Ambil 6 Sample Lagi Dan Kita Lakukan Lagi Kita Setor Disini Sudah 5 Kali Saya Memelakukan Pembunuhan Boss Ini 5 Kali 6 Karena Mendapatkan 6 Sample Yang Mendapatkan 6 Sample 5 Kali Membunuhnya Berarti Saya Sudah Mendapatkan 30 Sample Sudah Mendapatkan 30 Sample Itu Lumayan Banyak Oke Kita Cek Disini Kita Membutuhkan Berapa Sample Untuk Penukaran Zeta Zeta 40 Sedangkan Tadi Saya Sudah 30 Sample Dengan Membunuh 5 Kali Boss Yang Di Luar Berarti Untuk Mendapatkan Sample Merah Ini Tidak Usah Parti Tidak Usah Repot Oke Dan Gunakan Saja Triknya Pak Buru Dari Kem Durango Insya Allah Kalian Akan Mendapatkan Sample Yang Kalian Butuh Kan Itu Oke Kita Cari Tim Selanjutnya Disini Ada Equipo The Dragon X G Aduh Mana Kepencet Salah Bro Salah Salah Maaf Salah Jempol Saya Kebesaran Ini Jadi Kita Pencet Oke Kita Sudah Bergabung Dia Mereka Ada Di Beta Kasih Kita Kasih Kasih Ibu Kebata Kasih Ibu Kepada Beta Tak Terhingga Sepanjang Masa Oke Kita Cek Lagi Disini Adakah Apa Boss Titan Boss Titan Boss Boss Yang Di Luar Tetapi Nampaknya Kali Ini Tidak Ada Kenapa Saya Tahu Karena Biasanya Kalau Boss Itu Ada Disini Biasanya Ada Kambing Dari Ada Kambing Disini Biasanya Standby Ada Kambing Kalau Kambing Tidak Ada Otomatis Boss Tidak Ada Disini Oke Itu Saja Untuk Menandainya Itu Saja Kita Kembali Lagi Kedalam Zeta Kita Kembali Lagi Kedalam Zeta Ternyata Punya Timnya Ini Kurang Membawa Berkah Untuk Saya Keluar Dari Tim Macam Apa Tidak Memberikan Manfaat Sama Sekali Kita Hanya Menumpang Ini Ada Orang Saya Tidak Tau Mau Membacanya Orang Ini Bagaimana Tulisannya Chinese Tapi Masuk Saja Kita Gabung Mereka Ada Di Penjara Oru Penjara Oru Saya Sudah Pengen Kesana Tapi Saya Lelucuk Lepang Saya Kembali Lagi Keluar Untuk Melakukan Pengecekan Oke Kita Cek Kambing Ada Atau Tidak Kambing Ada Atau Tidak Kambing Ada Atau Tidak Tidak Ada Kambing Tidak Ada Ininya Otomatis Tidak Ada Dan Kita Keluar Lagi Dari Dari Parti Yang Tidak Memberikan Manfaat Ini Kita Kembali Lagi Kedalam Zeta Kita Ulangi Terus Seperti Ini Sampai Kalian Malak Itu Malak Itu Bahasa Palembang Kalau Bahasa Indonesia Itu Bosan Kita Cari Lagi Parti Oke Ada MRG Kita Masuk Ke Timnya MRG Oke Kita Cek Lagi Keluar Untuk Memastikan Ada Atau Tidak Monyet Di Luar Ini Kerja Saya Malam Ini Berburu Monyet Dan Saya Berharap Tidak Ditangkap Oleh Pihak Berwenang Karena Perburuan Liar Tidak Ada Lagi Kita Keluar Dari Tim Ini Karena Tim Itu Tidak Memberikan Mohon Fah Tidak Seperti Untuk Saya Kembali Ke Dalam Zeta Lagi Kembali Zeta Lagi Kita Ulangi Lagi Oke Kita Cek Dulu Disini Siapa Yang Belum Indi Indi Kita Indi Ada Saputra Mereka Ada Dimana Indi Ada Permukaan Dasar Pasti Mereka Ini Si Indi Ini Setahu Saya Ini Orangnya Rajin Untuk Melakukan Bos Titan Untuk Menaklukkan Bos Titan Dia Rajin Pasti Dia Sedang Melakukan Perburuan Bos Titan Di Permukaan Dasar Gunung Sedangkan Saya Saya Di Alun Alun Untuk Mencari Sample Allahuakbar Tidak Ada Lagi Kita Cari Lagi Jangan Sampai Menyerah Kata Kata Mas Jangan Jangan Menyerah Jangan Menyerah Segera Zeta Saja Oke Kita Kembali Ke Zeta Kita Cek Lagi Parti Yang Tersedia Di Ini T.S. Falcon T.S. Falcon Ini Saya Tidak Tahu Tadi Serasanya Saya Sudah Sudah Joined Ke Parti Mereka Ini Tapi Tadi Saya Membunuh Untuk Bos Yang Ada Di Rerun Tuhan Nah Dan Sekarang Saya Membunuh Bos Ini Allahuakbar Tidak Ada Juga Karena Ini Tidak Ada Dan Membuat Saya Prestasi Untuk Membuat Konten Ini Jangan Jangan Prestasi Membuat Konten Konten Ini Sangat Bermanfaat Untuk Banyak Banyak Halayak Halayak Bos Kitanya Saya Sampai Menit Kita Cek Dulu Kembali Kita Keluar Dulu Dari Sini Kita Keluar Dulu Dari Tim Ini Kita Cari Parti Lagilah Kalau Tidak Ada Juga Parti Ini Kita Akan Langsung Ketitan Aja Dengan Sisa Sedikit Waktu Ini Ada Ini Ada Apa Ada Dari Tim Loli Apakah Loli Ini Memberikan Berkah Untuk Saya Mudah Mudahan Tapi Posisi Loli Ini Posisinya Offline Mungkin Dianya Sedang Online Tadi Kemudian Ketika Saya Mau Bergabung Kedalam Partinya Dianya Sedang Tidak Online Lagi Allah Tidak Tidak Ada Lagi Terpaksa Kita Ketitan Kita Cek Dulu Oh Jangan Kita Langsung Telepot Ke Istana Bawah Tanah Langsung Telepot Ke Sini Untuk Menghemat Waktu Perjalanan Kemudian Kita Kembali Ke Alun Alun Yang Hancur Kita Langsung Ada Di Lokasi Berbeda Dengan Lima Energi Kemudian Kita Cek Disini Ada Atau Tidak Orang Yang Sedang Memutu Boss Titan Ini Oke Kita Cek Biasanya Disini Saya Biasanya Sudah Ditung Sama Akbaba Biasanya Akbaba Itu Orang Mana Saya Tidak Tidak Tapi Saya Bermusun Dengan Orang Tersebut Oke Disini Ada Orang Survivor Ini Saya Coba Untuk Oke Disini Dia Mau Menerima Ajakan Saya Oke Dia Mau Menerima Ajakan Saya Alhamdulillah 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 Saya Tampau Saja Ini Tingkong Ya Allah Agbar Begitu Sakit Ya sebentar kenapa orang ini level 35 bisa berada Oh tidak ternyata ini hanya sebuah seperti yang namanya juga namanya sama sih belum diganti suh-survivor ini sursi for semua namanya lebih ganti kita tampak aja tabok aja dimana Allah Akbar 400 mau dilempar batu Allah Ajar kita seru Allah Ajar 399 satu rupiah lagi akan meninkum 400.000 eh kita bunuh saja bos ini kemungkinan saya akan mendapatkan goal karena orang yang melakukan pemukulan terhadap bos ini hanya ada satu orang dari suri for ini saja yang melakukan pemukulan kemudian saya datang dan Alhamdulillah dia menerima request saya untuk bergabung ke dalam timnya mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah dari membunuh bos ini tidak membunuh sih hanya memukul baru kali ini ya ada yang namanya memukul mendapatkan hadiah ya kalau di dunia kenyataan kalau memukul orang itu ya rebuk pecah walak kau kita kita gebuk lagi bos ke lagi kena setan lagi padahal tadi aku sudah jelas keluar dari di lingkaran area skillnya si bos King Kong ini tapi masih saja kena setemik dan stun tambak lagi oke tinggal 30 detik ya tinggal 30 detik kita cek dulu di sini pesan saya tidak ada nih pesan saya seperti ini isinya oke sekarang sisa 15 menit eh 15 menit 15 detik kita cek lagi pastikan isi kotak surat saya tidak ada ya paling atas ini dan kita dekat rumpasnya dulu taser wujud dulu akan rumpasnya hilang saya masih minggu yang ada apanya kita cek aja langsung oke saya mendapatkan ampas ini kemudian saya mendapatkan 2000 koin sebenarnya saya tidak mengharapkan hadiah yang ini karena hadiah yang ini itu sangat gampang dicari tetapi saya sangat membutuhkan ini koin koin pulau saya sangat membutuhkan koin pulau ini karena ini akan saya gunakan untuk mengupgrade kemudian skill saya terutama skill item atau senjata pedang dan ya pedang dan ini ini pedang dan perisai karena kenapa karena saya senang menjadi seorang tanker yang untuk berada di barisan terdepan dalam sebuah tim namun sayangnya sayangnya itu disini tidak ada skill provokasi yang memanggil mutan-mutan untuk memukul saya oke mungkin itu saja dari saya selamat menikmati untuk trik mencari sampelnya semoga bermanfaat dan untuk kalian yang telah menonton video ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga Allah memudahkan kalian rezeki yang lancar dimurahkan rezekinya dimurahkan jodohnya dan dimurahkan semuanya oke mungkin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh